Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan, tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutuk utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang. Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor, seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini. Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini. Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun odisi, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Veles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna. Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya, Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi, sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi. Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di dalam atmosfer planet ini sebenarnya bisa mengubah karbon menjadi potongan-potongan kecil berlian. Dengan menaruhnya di bawah suhu dan tekanan ekstrim, batuan dapat meleleh. Ini mungkin bisa menghasilkan sejenis hujan berlian. Awalnya, tata surya kita cuma awan gas dan debu yang berputar-putar. Awan ini akhirnya berkembang menjadi cakram berputar dengan bintang pusat di tengahnya. Hampir semua planet di tata surya kita bergerak melawan arah jarum jam mengitari matahari. Cuma Venus yang berjalan searah jarum jam. Sementara, Uranus mengorbit menyamping. Planet-planet ini kemungkinan berbeda karena dahulu asteroid besar menghantam keduanya dan menggesernya dari jalur. Ada kemungkinan bahwa Venus bisa menjadi planet yang layak buni. Mungkin bukan dalam kondisinya sekarang, yaitu penuh awan asam sulfat dan tekanan atmosfer yang luar biasa. Gravitasi di sana 90 kali lebih besar daripada bumi. Suhunya juga sangat tinggi. Kondisi Venus sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Dengan suhu 462 derajat Celsius, Venus lebih panas daripada Merkurius, meski letaknya lebih jauh dari matahari. Ini terjadi karena ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer Venus. Lapisan ini memerangkap panas yang menyebabkan suhu naik jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa sekitar 700 juta tahun lalu, Venus mungkin merupakan tempat yang indah dengan suhu sedang dan air cair. Kondisi ini agak mirip dengan yang kita miliki di bumi. Uranus bukanlah raksasa gas karena sebenarnya terbentuk dari es. Atmosfernya yang mengandung metana yang membuat planet ini terlihat biru. Ada 27 bulan, dua pasang cincin, dan banyak es di atmosfernya. Satu hari di Uranus berlangsung 17 jam lebih sedikit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Uranus untuk berputar satu kali pada porosnya. Tapi, kemiringannya sangatlah jelas hingga biasanya salah satu kutubnya mengarah ke matahari. Itu sebabnya, lama siang hari di kutub utaranya mencapai hampir setengah tahun. Satu tahun di Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Kalau kamu tinggal di Uranus dan lebih dekat ke kutub utaranya, kamu akan bisa melihat matahari di langit selama 42 tahun. Itu adalah musim panas di Uranus. Setelah itu, matahari akan terbenam dan kamu harus menjalani 42 tahun lagi dalam kegelapan. Inilah musim dingin di Uranus. Neptunus adalah raksasa gas terjauh dan terkecil. Gravitasi di planet ini mirip dengan yang ada di bumi. Tapi kamu tak akan bisa berdiri di permukaan Neptunus karena terbuat dari gas, bukan tanah padat. Triton, bulan Neptunus terbesar, mengitari Neptunus dengan cara yang sangat unik. Triton bergerak mundur dibanding bulan Neptunus lainnya. Triton juga perlahan-lahan berputar ke dalam mendekati Neptunus. Suatu hari, miliaran tahun dari sekarang, Triton mungkin akan hancur akibat kekuatan gravitasi Neptunus dan berubah menjadi cincin. Cincin ini akan terus ditarik ke dalam sampai akhirnya jatuh ke planet itu. Pluto adalah planet katai dan setahun di sana berlangsung selama 248 tahun bumi. Tapi, meski tidak dianggap sebagai planet, Pluto masih punya beberapa hal menarik seperti pegunungan terapung. Gletser nitrogen Pluto membawa bukit-bukit terisolasi yang tak terhitung jumlahnya sampai beberapa kilometer. Bukit ini mengandung potongan es air dari dataran tinggi planet katai itu. Es nitrogen lebih padat daripada es air. Jadi, para ilmuwan berpikir bukit es air yang mengapung di lautan nitrogen beku mirip seperti gunung es di samudera artik bumi. Gawat! Ada badai! Buruan cari tempat berlindung! Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya keceng banget! Tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut! Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar. Ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi, kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh! Ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius. Bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14 sampai 18 kali dari masa bumi. Tapi, perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter. Kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Bada dasyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, prop Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata, badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu, setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi, tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celsius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1300 derajat Celsius lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini, turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisi semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama satu tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai tidak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengemati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan nggak punya kerak jadi permukaannya nggak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah batah. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi enggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap tiga puluhan tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil lalu terus meregang dan bertambah besar dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai Tidak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bimasati. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141B yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141B diselimuti lautan lava sedalam pulau Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan, kalau masa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Schumacher Levin 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Schumacher Levin 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa sagas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tanggaskar, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 kilometer per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan masal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi gak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap satu atau dua hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata. Sedangkan bagian selatannya lebih tinggi dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi dua satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars lho. Batu ini ditemukan di gurun Sahara, Antartika dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius lho. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfer Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2 per 3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan masa Merkurius pernah lebih besar dari itu tapi karena sering terjadi tabrakan permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi ada yang sebesar kota metropolitan ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari seribu kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpian pembentuk bulan cuma numpang lewat pada tahun 2031, ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. Satu setengah kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya.